Sebelum ada YouTube, video blog dikenalin sama seorang blogger bernama Adam Kontras yang ngeluarin video di blognya. 5 tahun kemudian, YouTube pun lahir. Pendirinya Chad Harling, Jayud Karim, sama Steve Chan. Orang yang pertama kali ngepload video adalah salah satu dari mereka, yaitu Jayud Karim. Kalau di Indonesia, tren YouTuber dimulai waktu Gamaliel sama Audrey sering ngepload video cover lagu. Terus, kita juga sempat dihebohin sama video viral lipsing lagu Kiong Racun dari Sinta dan Jojo. Tahun berikutnya, video-video viral bermuncul lagi. Tapi sayang, popularitas orang-orang di video viral itu makin redup. Soalnya mereka gak ngepload konten YouTube lagi setelahnya. Pastinya tetap ada YouTuber yang bertahan populer. Itu pun gara-gara dikontrak sama label musik komersil buat jadi penyanyi profesional. Baru deh di tahun 2012, YouTuber yang konsisten bikin konten mulai bermunculan. Tren YouTuber mulai masuk ke masa puncaknya sejak 2014. Selain Reddit Yadika sama Aulion, YouTuber-YouTuber lain juga mulai konsisten bikin konten. Memasuki 2015, jumlah penonton dan durasi nonton YouTube di Indonesia semakin meningkat. Di tahun ini, YouTube pertama kali ngadain event YouTube FanFest buat nenguin YouTuber sama subscribernya. Tahun-tahun berikutnya, YouTube FanFest diadain lagi dengan jumlah peserta yang makin meningkat. Udah itu, YouTube juga ngasih penghargaan buat para YouTuber yang subscribernya banyak banget. Tahun 2016, ada dua YouTuber Indonesia yang dapat gold button. Dan tahun ini, jumlahnya benar-benar meningkat besar. FYI, sampai sekarang jumlah penonton YouTube di Indonesia makin bertambah banyak. Itu artinya, prospek YouTuber di Indonesia kayaknya bakal naik terus tuh ke depannya.